. Sebuah getaran tektonik mengguncang wilayah Laut Jawa, tepatnya sebelah utara Lombok, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, terjadi sekitar pukul 2.55 WIB, meski terjadi di dalam laut, kejadian ini menjangkau daratan, memicu getaran yang terasa. Getaran ini terjadi pada kedalaman 525 km di bawah permukaan laut, menurut data dari BMKG, dampak getaran ini merambat ke daratan dengan intensitas berbeda-beda, wilayah Kuta, Giyanyar, Denpasar, Wengapu, Lombok, dan Sumbawa mengalami intensitas getaran 4 hingga 5 MMI. Getaran ini cukup kuat untuk membangunkan banyak orang dari tidur mereka. Meskipun getarannya terasa kuat, hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan fisik tidak signifikan. Beberapa daerah seperti Karangkates, Banjarmasin, Kuta Selatan, dan Tabanan mengalami getaran yang lebih lemah, tetapi cukup kuat untuk dirasakan. Beruntung getaran ini tidak berpotensi gelombang tinggi, meskipun getarannya kuat, tidak ada ancaman gelombang laut yang mengikuti. Pasca getaran utama, bumi terus bergerak, pukul 3.22 WIB, BMKG melaporkan dua getaran susulan dengan magnitudo berbeda, meskipun lebih lemah dari getaran utama, ini adalah peringatan bagi kita bahwa aktivitas geologis masih berlanjut. Dalam situasi seperti ini, BMKG menghimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak terverifikasi, BMKG juga menghimbau masyarakat hindari bangunan yang mungkin retak atau rusak akibat peristiwa tersebut. Pada Senin malam, tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 2023, sebuah bencana luapan sungai menerjang daerah Betong Ate Banggalang di Nagan Raya. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan fasilitas warga sekitar pukul 19.30 WIB. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Nagan Raya segera merespon laporan tersebut dengan cepat, meskipun mereka harus menempuh perjalanan selama 2,5 jam dari pusat kabupaten ke lokasi yang terdampak. Betong Ate Banggalang terletak di daerah dataran tinggi dan pedalaman, dikelilingi oleh pegunungan, permukiman warga tersebar di wilayah ini, menjadikannya rentan terhadap ancaman bencana. Kepala BPBD Nagan Raya, Irfan Dari Nadi, dan Camat Betong Ate, Rustam Effendi, bersama timnya segera meluncur ke lokasi setelah menerima laporan, meskipun jaraknya cukup jauh, tim ini bertekad untuk memberikan bantuan dan pendataan yang diperlukan. Dari empat desa yang ada di wilayah Betong Ate, desa Mende merupakan yang paling parah terdampak oleh bencana tersebut. Sekitar lima bangunan dilaporkan rusak, terdiri dari empat rumah dan satu kios. Untungnya, tidak ada laporan mengenai warga yang terdampak akibat peristiwa ini. Warga yang terdampak telah dievakuasi dan mengungsi ke gedung SMP serta rumah dinas kompleks kantor Camat. Belakangan ini, wilayah-wilayah Eropa seperti Spanyol dan Kanada dilanda kebakaran hebat yang tak hanya menghancurkan, tetapi juga mengungkapkan sebuah fenomena alam yang sangat tidak biasa. Fenomena langka ini disebut tornado api, yang muncul dalam tengah-tengah kebakaran hutan di Kanada, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan mengerikan pada saat yang sama. Seperti dilansir oleh Daily Mail, peristiwa tak terduga ini terjadi pekan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Kebakaran hutan yang melanda Danau Downton dekat kota Praja Lilut menjadi panggung bagi fenomena yang mencengangkan ini. Langit yang tertutup warna merah menciptakan suasana yang mencekam. Kejadian ini tertangkap dalam sebuah video yang kemudian diunggah di berbagai platform media sosial. Video tersebut telah menarik perhatian banyak orang dan telah dilihat hampir 500 ribu kali. Dalam rekaman tersebut, terlihat pusaran api yang membentuk kolom gas dan api yang berputar dengan keras. Dinas Damkar Hutan British Columbia memberikan penjelasan mengenai fenomena ini. Mereka mengungkapkan bahwa pusaran api ini adalah hasil dari kolom gas dan api yang berputar dengan intensitas tinggi. Namun, sampai saat ini, masih belum diketahui dengan pasti apakah kejadian tornado api ini menyebabkan kerusakan properti di kawasan tersebut. Fenomena langkah tornado api yang muncul di tengah-tengah kebakaran hutan di Kanada menjadi keajaiban alam yang mengejutkan banyak orang. Rekaman video yang menunjukkan pusaran api tersebut tidak hanya menciptakan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga mengingatkan kita akan kekuatan alam yang begitu mengagumkan dan pada saat yang sama dapat membawa ketakutan yang mendalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!